Kodem 14 Hasanuddin menggandeng DPW LDI Sulawesi Selatan dan Pondok Pesantren Rodotul Janah menghelat vaksinasi tahap 2. Acara tersebut dilaksanakan di halaman Pondok Pesantren Rodotul Janah, Jalan Berwaraya, Kota Makassar. Ketua DPW LDI Sulawesi Selawesi Selatan dan Pondok Pesantren Rodotul Janah mengatakan tidak hanya vaksinasi. Sejak tahun 2015, LDI dan Kodem 14 Hasanuddin telah menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti bela negara dan penghijauan. Alhamdulillah, sekarang ini kita masuk ke masyarakat kedua, dimana paksinasi pertama sudah dilaksanakan satu bulan yang lalu. Ini merupakan kerjasama antara DPW LDI Sulawesi Selatan dengan Kodam 14 Hasanuddin. Sinit ini tentunya isi-isi antara DPW LDI Sulawesi Selatan dan Kodem 14 Hasanuddin. Ia menambahkan kekebalan komunal harus segera terwujud agar roda perekonomian dapat berputar kembali. Sehingga kehidupan kembali berjalan normal dan roda perekonomian bergerak kembali.